Jadi baik, selamat siang untuk kita semua Perkenalkan nama lengkap saya Maria Natalia Boke NIM 1723 03 0015 Saya dari kelas B Regula Sore Jurusan Sosiologi Pada kesempatan ini saya akan membahas Isi review buku 10 Untuk memenuhi mata kuliah Kajian seminar masalah-masalah sosial Langsung saja bagaimana memahami masalah sosial Yang pertama studi tentang problem-problem sosial Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi Kemiskinan dan obat-obatan Dan semua lainnya masalah ditangani disini Namun justru karena topik-topik ini begitu akrab Mereka sering tidak dipahami Kurangnya wawasan terjadi terutama Menjadi penyebab Interpretasi peristiwa begitu mudah diterima Mereka adalah akal sehat Namun bergantung pada penjelasan yang tampak biasa saja Kebanyakan orang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka Bahwa subjek akrab adalah beberapa aspek yang tidak semuanya jelas terlihat Ini pasti sunyi Urusan keuangan untuk mengambil contoh basis Banyakan orang belajar untuk tidak mengepresentasi Sebuah perusahaan telpon secara langsung Sejak lama sebaiknya Biaya kenaikan sering Significa lebih tinggi dari pelanggan yang Jumurkan kepercayaan Ketika mereka mendaftar untuk kelayanan Namun wawasan ini juga berlaku untuk masalah yang lebih serius Seperti hubungan intim Berarti tip tertentu Masing-masing anak-anak yang telah mengakhiri penyertaan Dan itulah kebenaran Sosiologi melakukan hal yang sama Menggunakan studi pandai ilmu sosial Sebagai salah satu pendiri sosiologi Yaitu Emil Durkheim Berkomentar Sebuah ilmu masyarakat Kadang-kadang menyebabkan orang melihat segala sesuatu Dengan cara yang berbeda Yang bisa untuk tujuan ilmu Apapun adalah untuk membuat penemuan Dan semua penemuan seperti itu Lebih atau kurang Marah pendapatan diterima Banyak orang Menganggap problem aborsi itu sederhana Ini adalah pembunuhan bayi yang lain Problemnya juga sederhana Pembatasan terhadap aborsi Menyangkut perempuan Hak untuk mengontrol Kesuburan mereka Dan karenanya menjaga mereka tidak sama Untuk semua pria Sosiologi paling baik Menggunakan orientasi Membingungkan yang membutuhkan Pengamat di luar Akal sekat Penyesalan menerima kebijaksanaan Pesannya sebagai Betul besar berkomentar bahwa Kadang tidak seperti kelihatannya Seperti yang kemudian Saya dijelaskan Data dalam bentuk Pengamatan sistematis Menentukan masalah sosial Masalah-masalah sosial yang menentukan Tampaknya langsung Semua orang tahu siapa mereka Memang daftar isi buku ini Menyediakan daftar pokok wasa yang terkenal Kesehatan yang buruk Ketidaksegaran gender Ketidakseterajatan gender Dan sebaliknya Tetapi definisi oleh contoh Merupakan Tarik yang buruk Karena tidak menunjukkan Mengapa beberapa masalah Menjadi problem Sedangkan yang lain tidak Fakta ini penting Karena mungkin secara Menjatuhkan tidak semua Kondisi yang berbahasa Yang berbahaya Dianggap sebagai problem sosial Bahaya datang dalam berbagai bentuk Orang dapat terluka secara fisik Mereka dapat kehilangan uang Atau kekuasaan Nilai-nilai norma Mereka dapat tersinggung Atau lingkungan Dimana mereka tinggal dapat direndahkan Akan tetapi Dalam setiap kasus Bahayanya harus berupa situasi faktual Yang dimensinya dapat diukur Dengan akurat Meskipun demikian Sekedar menunjukkan adanya Bahaya Tindakan cukup Sebagaimana terungkap Dari evaluasi mobil Dan penggunaan narkoba Yang berbeda Tanpa keraset Terbagaimana objek Data Beberapa kondisi Yang menghasilkan Relatif sedikit bahaya Didefinisikan sebagai masalah sosial Sementara yang lain Yang menghasilkan Jauh lebih banyak Kematian Hancuran Dan biaya Tidak diobati Dengan cara ini Pada tingkat yang masuk akal Konflik ini adalah Tentang status Embroi Yang berkembang Di dalam rahim Apakah itu masalah Atau calon manusia Jika embryo Dianggap sebagai Salah satu pribadi Maka Aborsi adalah Pembunuhan Tetapi Jika Embroi itu Dianggap sebagai Calon manusia Berarti Aborsi adalah Hak Wanita Untuk Mendalikan Kesuburannya Proporsi Wanita yang terus Meningkat Diangkatan kerja Menyediakan Salah satu Indikator yang Paling signifikatif Dari perubahan Ketidaksederajatan gender Seiring waktu Selama abad yang lalu Pada tahun 1890 Sampai 1990 Sebuah stabil Dari 75 Sampai 80 Persen Dari semua Orang yang telah Bekerja Untuk Membayar Kesimpulan Ini terjadi Karena Pendapatan Wanita Lebih rendah Daripada Wanita Pada Tahun 1890 Para Wanita Dipekerjakan Yang Hanya Memperoleh 54 Persen Lebih Banyak Daripada Pria Perbedaan Ini Relatif Stabil Selama Sebagian Besar Abad Ke 20 Meningkat Dalam Tahun Ini Sebagaimana Diperlihatkan Dalam Palen Meja 3,1 Wanita Yang bekerja Sepanjang Tahun Sekarang Mendapatkan 69 Sampai 70 Persen Lebih Banyak Daripada Pria Akan Tetapi Ada Perbedaan Perbedaan Signika Dari Ras Dan Etnis Yang Diperhatikan Dalam Palen B Dibandingkan Dengan Pria Kulit Putih Wanita Kulit Putih Memperoleh 69 Persen Sedangkan 50 Persen Dan Wanita Lainnya 49 Persen Lebih Sulit Bagi Wanita Kulit Berwarna Untuk Mandiri Secara Ekonomi Namun Kesenjangan Yang lebih Kecil Terjadi Diantara Para Bekerja Baru Tetapi Seperti Kebanyakan Mitos Yang satu Ini Juga Menyaksikan Realitas Lebih Komples Kemajuan Dan Eksplorasi Saling Terkait Tidak Mengikuti Standar Moralnya Sendiri Dia Adalah Seorang Pemilik Budi Dan Seperti Kebanyakan Orang Amerika Baru Ia Percaya Dalam Rendah Dan Mereka Dalam Kebudakan Sehingga Sedangkan Beberapa Orang Amerikan Dan Nenek Moya Datang Kesini Untuk Melarikan Diri Dari Tiran Orang Lain Dibawa Kesini Untuk Lebih Dari Itu Kebanyakan Orang Sekarang Rangkul Nilai Kesetaraan Terutama Ketika Diungkapnya Sebagai Kesetaraan Kemampu Kesepakatan Persangka Dan Diskriminasi Telah Merosot Khususnya Sejak Akhir Tahun 1990 Namun Terlepas Dari Perubahan Ini Banyak Orang Amerika Menentang Kebijakan Yang Dirancang Untuk Memberikan Kesempatan Yang Sama Kesediaan Yang Terus Menerus Untuk Menoleransi Ketidak Kesetaraan Kadang Kadang Membuat Seolah Amerika Serikat Bukanlah Salah Satu Masyarakat Melainkan Sebuah Mesin Raksasa Yang Di Dalamnya Orang Orang Terutama Orang Orang Kulit Berwarna Hak Sipil Dengan Istilah Hak Sipil Maksudku Jamin Hukum Warga Negara Atau Partisipasi Yang Sama Dalam Masyarakat Tanpa Diskriminasi Mereka Yang Punya Hak Sipil Bisa Memilih Mereka Dapat Membeli Makanan Di Toko Toko Atau Makanan Di Restoran Ataupun Yang Mereka Suka Mereka Dapat Membeli Rumah Dimanapun Mereka Yang Pilih Mereka Bisa Mendapatkan Pekerjaan Dan Mereka Dapat Menyembah Allah Apapun Yang Dikenal Dan Mereka Bisa Menikah Siapa Yang Mereka Ininkan Hak Sipil Menjamin Kebebasan Individu Sekian Dan Terima kasih Penjelasan Isi review Buku Dari Sarah Dari Sarah Dari Sarah Dari Sarah Dari Sarah Dari Sarah Terima kasih.